Ini adalah kapal patroli lepas pantai multiguna kelas taon. Desainnya yang unik dan futuristik membuat kapal ini tampak gagah. Diberitakan, Finchantieri dan Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak penyediaan dua kapal patroli lepas pantai multiguna kelas taon ke Indonesia senilai 1,18 miliar euro. Sebelumnya Finchantieri sudah menerima pesanan pengadaan 6 fregat multiguna kelas bergamini untuk Angkatan Laut Indonesia pada 2021. Namun, pengadaan fregat ini akan memakan waktu yang cukup lama dalam pembangunannya. Kemudian Italia menawarkan dua kapal perang patroli baru mereka yang cukup canggih, karena melihat kebutuhan Angkatan Laut Indonesia yang memerlukan kapal semacam itu secara cepat. Ketertarikan Indonesia terhadap kelas taon muncul saat kampanye Angkatan Laut Italia di Indo-Pasifik yang berakhir pada Oktober 2023. OPV kelas taon memiliki lini persenjataan mumpuni, dibekali dengan meriam utama otomelara kaliber 127 mm. Kapal ini kemungkinan menjadi kapal perang dengan meriam kaliber terbesar yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia.